Tidak ada orang hujung-hujung berhasil, tidak ada. Semua karena persiapan, semua karena persiapas. Selasa 13 Agustus 2024, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengunjungi Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan kuliah umum yang diadakan di Gedung AAC Dayan Dawud. Dengan bertajuk mempersiapkan mahasiswa yang berjiwa wira usaha, Wamentan mengajak para mahasiswa sebagai pemuda agar senantiasa tak kena lelah untuk terus bekerja keras di usia muda demi masa depan yang sejahtera dan lebih baik. Wamentan Sudaryono menyampaikan kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Syahkuala bahwa sebagai anak muda dan mahasiswa harus memiliki visi dan menjadi bagian dari solusi akan pemecahan sebuah masalah. Visi itu adalah memperkirakan hal-hal yang akan terjadi berdasarkan latihan, berdasarkan belajar. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semuanya adalah mari kita punya visi, mari kita punya cita-cita. Pada kuliah umum tersebut juga disampaikan adanya fenomena yang kia menerjang sektor pertanian Indonesia yaitu kekeringan yang merupakan dampak Eldino berkepanjangan. Wamentan Sudaryono menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang tengah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memastikan peningkatan produktivitas dan produksi padi yaitu dengan program penambahan areal tanam atau PAT melalui optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan sisi padi goko. Pompanisasi itu apa? Semua lahan kering bagaimana caranya air yang dari sungai, dari danau, dari manapun dipompa untuk mengairi air supaya dia yang harusnya dia tidak tanam, dia bisa nanam. Jadi tidak ada cara lain supaya kita cukup pangan nanamnya harus banyak. Nanam banyak itu artinya luas tanahnya harus banyak atau luas tanahnya sama tapi nanamnya harus lebih sering dalam setahun. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area Badan Pusat Statistik pada bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa luas panen pada bulan Agustus diperkirakan sebesar 0,94 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 4,62 juta ton dan pada bulan September seluas 1 juta hektare dengan produksi padi sebesar 5,14 juta ton. Wamentan optimis, produksi padi Indonesia akan mengalami surplus. Oleh karena itu, kementan bersama TNI serta pemerintah daerah bersama-sama bergadingan tagan untuk bekerjasama memanfaatkan sumber air melalui pempanisasi demi mengajar masa tanam dan menggarap lahan-lahan tanda hujan. Dari Banda Aceh, Rizky Amalia, Nasruddin Lubis, Tim TV Tani mengabarkan.